selamat menikmati Indonesia intinya adalah perbedaan lah mungkin seperti itu saya juga gak tau ya guys ya perbedaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia karena disini guys yang diwawancarai adalah orang-orang Indonesia dan juga orang-orang Malaysia so jom kita tengok videonya guys dan ini dari channel Kong Extracts ya linknya ada di deskripsi jangan lupa subscribe dan tengok video-videonya support terus dia ya oke jom kita tengok videonya let's go hello this is Ibrahim Kong and today I'm going to compare the difference between bahasa Malaysia and bahasa Indonesia so I brought 4 friends 2 Indonesian friends and 2 Malaysian friends nama saya Andre dari Indonesia saya adalah mahasiswa pertukaran dari BINUS dan jurusan saya adalah teknik informatika senang bertemu ke kalian oke selamat pagi nama saya Siti Davila Biti Azmi dan saya daripada Universiti Melayu Malaysia dan sekarang saya sedang belajar jurusan accounting oke makasih halo nama saya Aji saya mahasiswa pertukaran dari BINUS University jurusan saya teknik informatika terima kasih selamat pagi nama saya Siti Naju ya daripada Universiti Melayu saya jurusan antropologi dan sosiologi wow so today I brought 30 English words and you guys could just have to compare between bahasa Melayu bahasa Indonesia okay so that is fine let's go okay the full names of each country so Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia it's just negara Malaysia oh negara Indonesia the names of each national anthem Indonesia Raya negara ku tell me about the currency each other currency yeah rupiah ringgit Malaysia yeah ringgit Malaysia oh there's a there's a Malaysia in the behind of it yeah it's RM RM it's a ringgit Malaysia oh ringgit Malaysia we just pay rupiah haha pinter banget bahasa Inggrisnya guys Indonesia Rupiah pertukaran tapi ya memang keren-keren gitu Korea Selatan Korea Selatan Korea Selatan Korea Selatan oh afternoon selamat siang selamat siang selamat tengah hari that's different university 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 asukar hai yes faculty 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 just see why CCI ah beda belakangnya aja car oh mobil kereta kereta mobil ini is like name of company ya no mobil meaning malai i think not i think not net back oh back tas ransel 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 bisa tetap back 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 iya kan bahasa Inggris chair oh chair kursi 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 ah i know that cell phone oh cell phone normal conversation we just call handphone or for short HP sometimes you also call it smartphone smartphone telephone bimbit telephone bin bit telephone phone phone daerah or luas daerah or luas if you mean by area is kawasan but if you mean the one you say district is daerah kawasan atau daerah august 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 O.G.O.S basketball 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 bola perinjur 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 Kadang-kadang kita memanggilnya basket Bicycle Sepeda Basikal Sentral Sentral atau Tengah Or Pusat 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 Sentral City Kota Kota Bandar Bandar Company Perusahaan Perusahaan Syarikat Syarikat Beda banget ya Departemen Departemen Jabatan 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 Hospital Rumah sakit Rumah sakit atau klinik It's like klinik for the smaller hospital Hospital And klinik for the smaller one Sama-sama Hospital and klinik Sos Sous Sos 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 Internasional 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 Tradisional Sama sih agak ke Inggris Tradisional They usually call it Masjid or Masjid The big one masjid And the smaller one usually surau Atau musola Masjid, surau atau musola Gereja Gereja Idul Fitri Idul Fitri Hari Raya Hari Raya Selamat Hari Raya We also call it Hari Raya But I think most of the time we use it Idul Fitri Idul Fitri adalah Idul Atahaya Delapan 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 Lapan 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 Oh the same Selah Or Malaysia Kosong Kosong Emergency Emergency Darurat 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 Atau ruangan darurat Ruang darurat Kecemasan Kecemasan Okay what does it mean in Indonesia Oh kecemasan Anxiety Cemas Kayak takut gitu gimana T-shirt 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 Jadi pelepotan sendiri ya Atau 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 Terang Tapi kecemasan Masjid T-shirt Shopping Mall Shopping Mall I usually call it Mall We can call it Mall or Pusat Perbelanjaan Something like that Pusat Membeli Belah Pasar Raya Pasar Raya Okay Toilet Toilet Or WC WC Oh WC Toilet WC Or Kamar Mandi Tandas 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 Saya pertama kali ya Bawa Jemaah Malaysia itu guys Ketika di Arab Saudi sana Jadi potawif itu Ada makcik-makcik ya kan Kita nak pergi umrah tuh Nak pergi umrah Lepas itu Dekat pelataran Makcik tadi Cak Bukan cak sih Ustadz Lepas itu Apa Cakap Tandas kat mana ya Apa itu tandas Aku cakap Eh tandas Tandas Nak Nak Apa nama tu Nak Nak cuci Nak cuci apa Dia cakap Sakit perut Dia cakap macam tu Sakit perut Tandas Tandas tu apa Makanan ke obat pakcik Saya bilang Tak 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 Terus habis itu Ada kawan saya Yang dari Malaysia juga Dia faham Kalau saya memang tak faham Tandas Kamar Mandi Dia cakap macam tu Oh kamar mandi Lepas tu saya hantar lah Macam tu guys ya Karena tandas tu Baru kenal saya juga Kan masa tu Ini selesai Berbicara 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 Tolong Berbicara Berbicara Melayu dan juga bahasa Indonesia Jadi ikuti-ikuti guys ya Oke disini kita akan membaca Komentar-komentar guys ya karena disini Sudah lama banget ya videonya Sekitar 3 tahun yang lalu Tapi ya guys tapi disini Banyak juga yang komentar ya guys ya Bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Modernan Malaysia sebetulnya sama Karena asalnya sama-sama dari bahasa Melayu Kawasan Riau Johor Perbedaannya hanya sedikit saja misalnya Jika kita mendengarkan berita di TV Malaysia Atau lagu Malaysia pasti Sangat paham Cuma ketika bercakap pakai bahasa pasaran Memang kadang-kadang tak mudah difahami Betul sekali guys Awal-awal ketika kita mendengarkan musik Yang pertama kali masuk ke Indonesia Adalah musik dari segi musik Dan ya kan Itu sama halnya dengan yang ada di Riau Seperti itu guys ya Dan kalau kita dengar juga musik-musik Dari Malaysia seperti Rehan seperti istilahnya juga Emisha dan lain sebagainya Itu semua hampir sama dengan bahasa Indonesia Seperti itu ya kan Bahasa kita dan saya juga boleh faham Ya Dan juga mungkin kalau kita lihat lirik asli di Malaysia Maupun di Indonesia Mungkin itu juga diubah suai ya kan Nah kalau istilah bahasa Arabnya Dari bahasa Malaysia kepada bahasa Indonesia Seperti itu Andai dipisah laut dan pantai Ya mungkin seperti itu ya kan Nah itu mudah difahami seperti itu Dan juga banyak Sesungguhnya manusia kerugian Itu kan juga daripada Rehan Kalau nggak salah di Malaysia ya guys ya Nah saya juga banyak istilahnya Mendengarkan lagu-lagu di Malaysia Seperti itu Karena kenapa Itu juga sama ya Seperti itu Dan sangat-sangat mudah dipahami ketika lagunya Dan ketika kita mendengarkan berita juga Formalnya juga Itu sama Kita mudah paham Tapi ketika kita berbicara Ataupun mengobrol dengan orang-orang Malaysia Langsung Nah itu ada banyak bedanya Ada yang menggunakan Ada sedikit bahasa Inggrisnya Seperti itu Ada juga yang istilahnya Menggunakan kata-kata yang biasa Mungkin di kampung Seperti itu Dibawa Seperti itu Tapi selama saya Istilahnya mengobrol sama orang-orang Istilahnya Kuala Lumpur Ya kan Dan sebagian disitu Yang menggunakan bahasa-bahasa Keseharian yang biasa Bukan daripada logat-logat yang pekat Macam Kelantan Terengganu Dan lain sebagainya Itu saya boleh faham gitu Macam kita nak mengobrol biasa Nah Orang Malaysia itu biasa Kalau berjumpa dengan orang Indonesia Dia akan cakap Lagi muda Maksudnya dia Akan menyesuaikan Menyesuaikan kemampuan Ya Kalau kita istilahnya tak faham Dia akan bagi Perkataan-perkataan lain Yang membuat kita faham Tuh lah macam itu Mungkin agak-agak susah Kalau istilahnya Kita itu langsung ke sana Ya kan Lalu kita ngobrol langsung Itu mungkin agak susah Kalau yang pekat Ya Macam kayak terengganu Terus macam Istilahnya Kelantan Ya kan Logat-ganu Susah Saya gak ada faham Bede Bawa kedah Dan sebagainya Itu kalau mereka pakai Istilahnya logat-logat Kampungnya Ya itu memang agak susah Tapi kalau istilahnya Selagi di Hiel Itu Masih-masih Bisa dipahami Seperti itu Oke guys Itu saja video kali ini Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Jangan lupa untuk di like Share Comment Dan subscribe Kong Extracts Ya Ibrahim Kong Ini guys Ya Karena videonya Sangat-sangat bagus Sekali ini guys Ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Ini juga menambah Wawasan bagi kita semua Yang dari Indonesia Ya kan Itu bisa menambah kita Itu kayak Ilmu bahasa kita Menambah seperti itu Ya Macam Mobil Jadi kereta Ya kan Kamar mandi Jadi tandas Dan lain sebagainya Jadi kita boleh faham Oke Mungkin itu saja video kali ini guys Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa